Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo Di video kali ini, saya ingin berbagi atau sharing mengenai aturan baru yang diterapkan oleh Youtube Tapi sebelumnya, kita intro dulu Yo! Oke teman-teman semuanya, video ini adalah video kelanjutan dari video yang pernah saya upload sebelumnya Yaitu tentang aturan Youtube mengenai monetisasi yang baru Yaitu minimal 500 subscriber dan 3000 jam tayang untuk video panjang Dan 3 juta views untuk video pendek Nah teman-teman semuanya, di aturan baru Youtube ini Karena subscribernya dikurangi menjadi 500 subscriber Tetapi Youtube juga mengurangi Yaitu mengurangi pendapatan uang dari iklan Jadi kalau video teman-teman nanti ada iklannya Yang sudah memenuhi 500 subscriber Nanti tidak akan mendapatkan uang atau keuntungan dari iklan Tetapi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur lain Fitur-fitur yang pertama adalah Kita bisa mendapatkan uang dari super tank Nah fitur super tank ini Bisa dibuka dan bisa dipakai untuk mendapatkan uang dari video kita Nah super tank itu dari mana? Super tank itu adalah dari penonton kita Ya dari views kita Penonton kita, penonton video kita ya Jadi inilah saatnya ketika kita membuat video Ya membuat konten video Buatlah video itu semenarik mungkin Karena kalau penonton itu tertarik dengan video kita Nah pasti penonton itu akan memberikan super tank Atau saweran ya Biasanya super tank ini diberikan ketika penonton itu merasa puas Dengan video konten yang sudah kita buat Nah inilah caranya kita berinteraksi dengan penonton Dengan views kita Kita membuat konten supaya konten kita ini bermanfaat juga bagi orang lain Makanya ketika video kita sudah kita upload ke youtube Kemudian orang nonton Orang merasa puas Orang merasa seneng dengan video kita Nah barulah kita Nanti kita berharap mendapatkan saweran Atau super tank dari penonton kita Nah inilah fitur yang dibuka oleh youtube Yaitu super tank Nah lalu yang kedua Yang kedua itu adalah Manfaatkan kolom tab komunitas Jangan sampai tab komunitas itu hanya kita pakai untuk mengupload Mempromosikan video-video kita Tetapi mari kita hargai views kita Penonton kita yang sudah memberikan komentar Upload saja di tab komunitas kita Ya komentar-komentar yang sudah mereka tulis Kemudian kita upload yang lucu-lucu kita tulis Supaya apa Penonton itu merasa dihargai Ya penonton merasa dihargai Lalu komentarnya kita pasang di tab komunitas kita Nah kemudian kita tag channelnya Supaya dia tahu komentarnya sudah dipasang dan Sudah dihargai dengan cara dipromosikan juga di tab komunitas kita Nah itu ya cara yang kedua Lalu cara yang ketiga Cara yang ketiga yang memang biasa kita lakukan Sebagai Content creator Youtuber pemula adalah Live Live streaming Nah live streaming ini juga sangat bermanfaat Ketika kita benar-benar memanfaatkan Fitur live streaming ini Kita mencoba untuk mendekatkan branding kita Diri kita kepada penonton kita Akhirnya kalau kita bisa live Bisa menyapa penonton kita secara langsung Mereka juga akan senang Ya mereka akan merasa puas dengan video kita Akhirnya video kita banyak penontonnya Bahkan ada yang memberikan super tank Super chat dan seterusnya itu ya Ya walaupun tidak mendapatkan pendapatan dari iklan Mendapatkan uang dari iklan Tetapi kita bisa mendapatkan Hal-hal lain ya Seperti super tank Super chat Ya dari Penonton-penonton kita Oleh sebab itu Inilah saatnya bagi Kita semua Konten creator Youtuber pemula yang memang Belum monet Belum mencapai 1000 subscriber 4000 jam tayang Dan kita baru mau Menikmati Menikmati fitur baru Atau aturan baru dari youtube Yaitu 500 subscriber Dan 3000 jam tayang Nah Saya sendiri juga belum Monet 1000 subscriber Kemudian 4000 jam tayang Saya Akan menantikan Aturan baru Ketika dibuka Sudah diaktifkan di Indonesia Maka Saya coba akan nikmati itu Dan saya akan ajukan Karena jam tayang saya ini Memang masih Panjang Masih Kurang dari 3000 Saya akan Kejar itu Kalau untuk subscriber Memang sudah 1000 Tapi untuk jam tayangnya Yang kurang dari 3000 Selain itu Teman teman Mari kita tetap semangat Kita tetap berkarya bersama Kita saling mendukung Kita saling Bekerja sama Untuk Mencapai monetisasi Youtube Yang terbaru Yaitu 500 Subscriber Kemudian 3000 jam tayang Oke Kalau teman teman Suka dengan video ini Mohon berikan Like Kemudian tulis di kolom Komentar Dan jangan lupa Untuk Terus mendukung Channel Agung Sang Dewa Supaya Semakin berkembang Semakin semangat Untuk berkarya lagi Sampai jumpa Di video Video yang Akan datang Terima kasih Dadah Yo